Dah beli salak ke tengah pekat, jangan lupa ke pajak senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sofwan, sahabat PENetwork, dimanapun berada. Dalam waktu dekat ini, kita akan kedatangan untuk mining ya. Mining itu adalah yang kita tunggu-tunggu. Disitulah nanti open mining terbuka, itu harapan besar kita. Dan ikutin terus perkembangan-perkembangan yang ada, jangan lengah sedikit pun. Cari informasi dari berbagai sumber. Karena perkembangan uang digital sudah tidak bisa dihambat lagi. Mau tidak mau, semua negara akan ikut melaksanakan proses keuangan digital. Kenapa? Simple. Kenapa? Murah biayanya. Kenapa? Cepat prosesnya. Jadi uang digital ini adalah uang yang paling simple, yang paling mudah digunakan oleh masyarakat dunia. Tidak perlu membawa buku tabungan ya. Kita khawatir nanti buku tabungan, robe, rusak, dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi membawa ATM, nebal-nebalin dompet ya. Jadi cukup bawa sebuah handphone saja, transaksi semuanya dilakukan dengan uang digital. Kemudian kita ke negara mana saja, belanja apa saja, menggunakan uang digital. Untuk itu, kita ikutin perkembangan uang digital yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Sibirisi adalah uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Sangat berbeda dengan cryptocurrency yang hanya dijamin oleh keberadaan networknya. Sibirisi ini rencananya akan diadarkan dengan perbankan juga fintech. Hal ini merespons perkembangan uang digital yang tidak bisa dihindari. Tidak hanya Bank Indonesia, People's Bank of China, PBUC bahkan sudah lebih dulu menerbitkan CBDC mereka atau lebih dikenal dengan Digital Currency Electronic Payment, DCEP. Sekali lagi saudara, CBDC adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, soal rencana Bank Indonesia menerbitkan uang digital CBDC, kita langsung tanyakan kepada Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono. Selamat malam, Pak Erwin. Selamat malam, Milona. Sehat? Sehat, Pak. Semoga Bapak juga sehat selalu. Pak Erwin, ini kita berencana akan mengeluarkan uang digital CBDC. Sampai sejauh mana nih sudah detailnya? Sebetulnya sudah bertahun-tahun kita melakukan penelitian ini untuk persiapan, karena detailnya sangat banyak, ada beberapa pilihan desain, pilihan teknologi, pilihan distribusi, dan sebagainya. Jadi sudah bertahun-tahun ini. Tetapi ini tidak bermaksud, BI tidak bermaksud untuk mengatakan segera kita akan menerbitkan CBDC. Tapi persiapan-persiapan ke arah sana sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Lantas mungkin bisa dijelaskan kepada yang awam, Pak. Apa bedanya nanti uang rupiah dengan CBDC, dan apalagi juga kan sekarang sudah banyak transaksi online juga tuh, secara online. Nah, apa yang membedakan uang digital ini? Pertanyaan bagus. Jadi kalau dari sisi masyarakat, sebetulnya tidak akan banyak bedanya. Jadi sekarang kita sudah sangat nyaman. Bayangin, Pak Ilona, kalau misalkan pada masa pandemi sekarang, dimana ada keterbatasan aktivitas mobilitas, kita tidak punya yang disebut sebagai e-money atau e-wallet. Begitu apa susahnya hidup kita gitu kan. Nah, sekarang kita sudah mempunyai kenyamanan itu. Nah, pada intinya digitalisasi dari uang itulah yang akan dilakukan. Cuma kalau kemarin, kan uangnya dari Bank Indonesia, katakanlah dalam bentuk uang kertas, kemudian masuk ke masyarakat, masyarakat nyaro di rekening, misalkan Bayangin punya rekening di bank maupun di non-bank, kemudian dijadikan rekening itu sebagai sebuah e-money atau e-wallet. Nah, pada saat nanti ada CBDC yang mengeluarkan nanti Bank Indonesia, tapi dari sisi masyarakat sebetulnya sama saja. Mereka akan tetap mempunyai kenyamanan, keamanan, kepercayaan yang sama gitu. Artinya spesialisasinya dimana Pak, kalau sama saja? Jadi begini, mungkin saya harus silahkan konteksnya yang sekarang. Jadi, sejak 2019 Bank Indonesia sangat aktif mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya melalui sisi pembayaran. Kita dorong dengan kris, kalau pernah dengar kris, kita juga bikin infrastruktur yang sangat banyak, kita bikin standarisasi dan sebagainya. Dan TUSAM XN itu sudah sangat berhasil. Sekarang kalau kita lihat statistik dari e-money misalkan, itu berkembang sangat-sangat cepat, bahkan pada saat pandemi gitu. Nah, tetapi untuk mengantisipasi digitalisasi yang berkembang lebih lanjut, maka kami siapkan juga yang disebut sebagai CBDC tadi itu. Tetapi sekarang Bank Indonesia masih akan berkonsentrasi kepada implementasi dari yang kami sebut sebagai blueprint sistem pembayaran 2025, yang sudah cukup lengkap sebetulnya. Nah, tetapi nanti apabila dorongan semacam itu semakin kuat, dan karena itu membutuhkan teknologi, membutuhkan desain yang sangat detail, kita sudah siap. Oke, lantas kapan ya rencana pastinya, Pak? Karena kan tadi katanya sudah bertahun-tahun didiskusikan di Bank Sentral, lalu kemudian mungkin bisa disebutkan siapa saja nanti yang bisa memiliki uang digital ini? Kapannya saya belum bisa bilang, karena sebenarnya sekarang di Bank Sentral lain pun sebenarnya belum ada gitu ya. Yang paling agresif sebenarnya kan di PBOC, di Cina gitu ya. Tapi itu pun pada sebatas eksperimentasi, sebetulnya dia belum menjadi substitut daripada uang yang lama gitu ya. Di tempat lain bahkan belum ada. Bahkan di negara maju, misalkan kalau saya kasih contoh Swedia, misalkan Swedia itu orang sudah enggan sebetulnya menggunakan uang kertas, dia pakai wallet segala macam, bahkan di dalam kondisi masyarakat semacam itu pun CBDC belum terbit. Kenapa? Karena memang ada dampak distorsi yang ditimbulkan apabila kita tidak wise membuat desain yang benar. Makanya Bank Indonesia, walaupun kami menyiapkan langkah-langkah yang sifatnya teknikal, seperti tadi saya bilang teknologi dan sebagainya, kita juga melakukan pendalaman tentang kemungkinan dampak distraktif. Jadi kami akan sangat-sangat hati-hati menerapkan itu. Jadi sekali lagi kita akan tetap berkonsentrasi kepada upaya digitalisasi yang sekarang dalam kerangka yang ada, tetapi in addition to persiapan-persiapan yang sekarang kita lakukan implementasinya, juga kita siapkan CBDC. Tapi sebenarnya untuk CBDC ini salah satu faktor yang menguntungkan itu adalah kita tidak perlu mengeluarkan ongkos terlalu besar lagi untuk mencetak uang, begitu bukan Pak Erwin? Dari sisi Bank Indonesia iya. Artinya sebenarnya kalau dipercepat, dampaknya juga yang baik bisa kita rasakan begitu ya? Ya, walaupun keputusan Bank Indonesia bukan karena kosnya pasti. Kalau misalkan keputusan Bank Indonesia karena kosnya, kita mungkin tidak mencetak duit karena mencetak uang itu mahal. Bukan itu, tapi bagaimana kemudian itu bisa digunakan masyarakat, bisa digunakan sebagai oli di dalam mesin perekonomian yang sekarang bekerja. Nah, kita lihat apabila tingkat digitalisasi dari ekonomi itu sudah terlendikian tinggi dan membutuhkan oli yang baru dalam bentuk central bank digital currency, baru kita masukkan. Oke, Pak, dengan adanya CBDC ini, saya tahu ini kan kesepakatan Bank Sentral Dunia juga gitu, apakah ini merupakan bentuk respon karena semakin tingginya pamor dari Bitcoin? Sebetulnya iya. Jadi ini sebagai respon, jadi sebetulnya bahkan sebelum sekarang pun, waktu pas Bitcoin muncul, terus kemudian kemarin kalau Mbak Lidana ingat, Facebook juga mau bikin tanah juga yang mereka sebut sebagai Libra gitu. Pertanyaannya sekarang ketimbang ada lembaga lain di luar Bank Sentral yang mengeluarkan itu, kenapa enggak Bank Sentral saja kalau emang masyarakat membutuhkan itu. Karena pada saat dia diterbitkan oleh Bank Sentral, dia punya the whole economy untuk membuik up uang yang dikeluarkan. Berbeda misalkan tadi dengan Bitcoin, misalkan walaupun sekarang sangat marak sebagai alat investasi, karena dia tidak punya underlayingnya, ya dia berfluktuasi gitu. Nah makanya, tepat sekali tadi pertanyaannya, sebagai respons dari kemuncuran cryptocurrency tadi itu. Oke, itu makanya Bank Indonesia saat ini tengah menggodok CBDC versinya kita sendiri. Konsepnya seperti apa? Nanti kita tunggu Pak, yang jelas semoga ini berjalan lancar begitu. Terima kasih Pak Erwin telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak. Ya, semua orang akan menyambut gembira ya, dengan adanya uang digital yang diberlakukan di seluruh negara. Jadi kita tinggal menunggu aja saat mainit terbuka, mudah-mudahan kerja keras kita yang kita impikan, para penggali petir akan segera terwujud. Sukses kita bersama. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Terima kasih.